Di bagian sebelumnya, Linong berpartisipasi dalam sebuah pertandingan yang disebut pertarungan menara. Dengan usaha yang keras, ia berhasil memenangkan pertandingan tersebut, mengalahkan rivalnya Zhu Tong dari perguruan beladiri kota Tianhou. Di lantai tertinggi, ia banyak menyerap energi spiritual dan mempelajari sebuah teknik kuno yang membuat kekuatannya kembali mengalami peningkatan. Terhitung sudah lebih dari 24 jam, Linong berada di dalam menara yang membuat Yue semakin cemas. Sementara di lantai tertinggi, Linong berusaha keras meningkatkan kekuatannya hingga berhasil mencapai tingkat ketiga. Bahkan pancaran energi nampak keluar dari menara tersebut. Setelah dirasa cukup, ia pun mencoba kekuatan barunya yang dalam sekejap bisa menghancurkan perasaan sti kuno di hadapannya. Akan tetapi saat akan mencoba turun, ketiga segel spiritualnya keluar dan terhisap ke atas tempat tersebut. Linong pun segera bergegas mengejarnya. Di luar menara, Yue semakin cemas karena keberadaan Linong tiba-tiba menghilang dari menara. Bahkan kakek Yanda sendiri mengaku bahwa ia juga tak tahu persis kemana Linong pergi. Namun berdasarkan legenda, master spiritual kota Yan yang dahulu menciptakan menara ini sengaja membuat ruangan rahasia yang hanya dapat diakses oleh orang terpilih saja. Jadi kemungkinan Linonglah orang yang dimaksud. Sementara itu, Linong telah tiba di sebuah dimensi dan masih mengikuti ketiga segel kehidupannya yang membawanya ke sebuah prastasti kuno. Ketika ia semakin kebingungan, tiba-tiba ia mendengar suara dari tangannya yang ternyata itu adalah Marta si rubah putih dengan tampilan yang sedikit berbeda dari sebelumnya setelah menghisap kekuatan mutiara dulu di kolam surgawi. Marta menjelaskan bahwa benda di hadapannya disebut segel spiritual leluhur, yaitu salah satu segel spiritual langit dan bumi yang dikatakan milik para dewa. Diceritakan jika seseorang memiliki segel ini, maka ia akan menjadi petarung terkuat di dunia. Setelah menyampaikan penjelasannya, ia menyuruh Linong untuk mengambil kembali tiga segel spiritualnya. Namun segel itu seakan melakukan perlawanan dan malah tertarik ke dalam prastasti kuno tersebut. Sesaat setelahnya, tiba-tiba dimensi itu perlahan berubah menunjukkan proyeksi dataran benua yang memberitahukan lokasi dari segel spiritual leluhur lainnya. Marta lalu memperingatkan Linong agar informasi mengenai lokasi segel-segel itu jangan sampai diketahui oleh orang lain jika Linong tak ingin bernasib sama dengannya. Singkat cerita, Linong pun keluar dari menara menghampiri Yue dan kakek Ianda yang telah menunggunya. Diperlihatkan sang kakek sangat senang dan bangga karena Linong telah membantunya memenangkan pertandingan. Bahkan Yue yang biasanya bersikap dingin kali ini juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Linong. Namun tiba-tiba, cintan adik Linong datang dengan wajah yang ketakutan. Ia mengabarkan bahwa rumah mereka sedang diserang oleh sekelompok orang tak dikenal yang tak sanggup diatasi oleh ayah dan kakeknya. Setelah mendengar itu, Linong pun bergegas kembali untuk membantu keluarganya. Dan benar saja, terlihat sekelompok bandit yang kemarin malam sempat merampok rombongan klan Lin datang ke rumah Linong dengan diketuai oleh seorang pria berambut putih yang bernama Guiyan. Kekuatan Guiyan yang telah mencapai tingkat lumayan tinggi dengan mudahnya menghajar ayah Lindong sampai babak belur. Karena tak ada pilihan lain, kakek Lindong pun sepakat untuk menyerahkan tambang permatanya dengan syarat Guiyan dan kelompoknya harus segera pergi dari kota Ayan. Namun setelah surat kepemilikan tambang diserahkan, Guiyan yang kejam mengingkari janjinya dan hendak mengeksekusi ayah Lindong. Untung saja di detik-detik terakhir, sebuah serangan melemparkan bedang Guiyan yang tentu saja dilakukan oleh Lindong yang datang tepat waktu sehingga sang ayah berhasil diselamatkan. Pada awalnya, kakek Lindong mengajak Lindong bertarung bersama karena ia tahu level kekuatan dari Guiyan. Namun Lindong meyakinkannya kalau ia sendirian saja sudah cukup, sekaligus ini akan menjadi kesempatan yang bagus untuk mencoba kekuatan barunya. Ia pun segera memulai serangan menggunakan ketiga digernya yang ia kendalikan dengan teknik mental namun dapat ditanggis dan dihindari oleh Guiyan. Giliran Guiyan yang mencoba menyerang dengan pedangnya juga bisa ditahan oleh Lindong memperlihatkan benturan hebat dari energi mental mereka. Ayah dan kakeknya yang menyaksikan pertarungan itu dibuat sangat terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Lindong. Berbagai macam teknik pun ditunjukkan, dengan kekuatannya Guiyan melepaskan sejumlah energi membuat beberapa replika dari dirinya untuk melakukan serangan beruntun. Satu persatu teknik itu dapat dengan mudah Lindong patahkan, hingga Guiyan sangat kesal mengeluarkan teknik badai Sitokin. Menyebarkan serangan secara random yang sebagian bahkan mengenai pihaknya sendiri. Sementara Lindong juga tak menahan diri lagi dengan melepaskan teknik laser cahaya versi lain dari gerbang ajaib yang memiliki daya hancur jauh lebih kuat. Dan benar saja, tak hanya dapat memblokir serangan dari Guiyan, teknik ini juga mampu menghancur leburkan lawannya hingga tak bersisa. Menyaksikan bosnya terbunuh tepat di hadapannya, para bandit lain pun segera pergi karena tak ingin bernasib sama. Setelah pertarungan usai, sampailah kakek Anda dan Yue serta Cing Tan menyusul Lindong. Kakek Anda menjelaskan bahwa kekuatan Lindong kini telah mengalami peningkatan yang sangat besar. Oleh karena itu, mulai sekarang tak ada lagi yang berani mengusik klan Lin. Pasca kejadian itu, Lindong dipercaya menjadi guru bela diri untuk melatih dan membimbing para anggota klan Lin lainnya. Bahkan sepupu yang dulu pernah merudungnya kini menunjukkan rasa respect dan hormatnya kepada Lindong. Di malam harinya ketika sedang berlatih, secara tak sengaja Lindong mendengar pembicaraan ayah dan kakeknya. Mereka tengah membahas mengenai klan utama yang akan segera datang berkunjung. Dari sini pun terungkap kalau klan Lin ternyata dibagi menjadi dua kategori, yaitu klan utama dan klan cabang. Dimana dalam tradisinya, klan cabang harus tunduk dan setiap melayani klan utama. Tak lama setelah itu, si Oyan datang memberi isyarat kepada Lindong untuk mengikutinya. Sampailah ia di dalam sebuah ruangan terlihat Cing Tan yang tak sadarkan diri dengan aura dingin yang menjelar ke seluruh tubuhnya. Di tengah kepanikannya, Marta keluar dan menjelaskan bahwa di dalam diri Cing Tan terserap roh iblis yang menolak energi dari Cing Tan sehingga terjadilah benturan sampai energinya keluar tak terkendali. Jika hal ini tidak segera diatasi, kemungkinan terburuk Cing Tan akan mati. Marta kemudian menyarankan Lindong agar segera mencari obat langka yang disebut Yin S untuk membantu adiknya tersebut mengendalikan auranya. Besoknya Lindong berinisiatif pergi menemui Suansu mengingat terdapat banyak obat-obatan langka di tempat pelelangannya. Sesampainya di sana, Suansu menyambut baik Lindong dan memberinya sebuah obat langka yang disebut buah iblis merah sebagai hadiah atas keberhasilan Lindong mencapai kekuatan spiritual tingkat ketiga yang dinilai begitu cepat. Tak lupa Lindong menanyakan mengenai pil Yin S, namun sangat mengecewakan karena Suansu mengaku bahwa ia tak mempunyai obat selangka itu. Suansu kemudian merekomendasikan obat alternatif yang memiliki khasiat sama yang bernama Air Liur Iblis Nagayin. Ia menambahkan bahwa obat itu bisa Lindong temukan di Pegunungan Tanian, sebuah tempat yang disebut Makam Kuno Ranah Nirwana. Dan baru-baru ini ia mendengar kabar bahwa empat klan besar yang salah satunya adalah klan utama dari klan Lin juga mengirimkan orang-orangnya untuk memeriksa tempat tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Lindong pun segera pergi dan bertekad untuk pergi ke sana. Sesampainya ia di rumah, ia mengecek kembali kondisi cintan yang sudah sedikit membaik. Namun untuk bisa sepenuhnya menyembuhkan penyakit dari adiknya tersebut, ia tetap harus pergi ke Makam Kuno untuk menemukan obatnya. Martha pun sepakat untuk membantunya dengan syarat jika di sana terdapat sesuatu yang bisa memulihkan jiwa iblisnya, Lindong harus membantu mengambilnya. Di tengah pembicaraan mereka, di luar Lindong mendengar keributan. Ternyata kerusuhan ini datang dari seorang perwakilan klan utama dari klan Lin yang menantang para petarung di klan cabang tersebut, yang menurutnya hanya sekumpulan sampah tidak berguna. Menanggapi hal itu, Lindong pun segera naik ke arena untuk menghancurkan kesombongan dari pemuda yang diketahui bernama Lin Chen. Sementara itu, senior dari Lin Chen, seorang wanita bernama Lin Ker, tengah diajak berkeliling bersama kakek Lindong. Dalam pembicaraan mereka, kakek Lindong meminta agar Lin Ker mengikut sertakan Lindong untuk pergi ke makam kuno agar cucunya tersebut bisa lebih mengasah kemampuannya. Pada awalnya, Lindong ragu karena beranggapan kalau para petarung di klan cabang tak lebih kuat dari klan utama, sehingga dikhawatirkan hanya akan menghambat perjalanannya saja. Namun secara kebetulan, ia melihat Lindong dan Lin Chen yang akan bertarung, sehingga hasil pertarungan mereka akan ia jadikan sebagai bahan pertimbangan. Kembali ke arena, dengan penuh percaya diri, Lin Chen pun menantang Lindong bermaksud menunjukkan kekuatan dari klan Lin yang sesungguhnya. Di awal pertarungan, Lindong berusaha menjaga jarak untuk menganalisis gaya bertarung serta level dari lawannya terlebih dahulu. Setelah mengetahui lawannya tipe petarung jarak dekat, ia menyerangnya menggunakan pedang yang ia kendalikan menggunakan kekuatan mental dan berhasil menjatuhkan Lin Chen keluar arena. Namun Lin Chen yang masih belum terima memusatkan kekuatannya di kedua tangan lalu melompat dengan serangan cakarnya. Sementara Lindong berusaha bertahan dengan teknik gerbang ajaibnya. Terlihat, Lin Chen cukup sukses menghancurkan pertahanan dari Lindong. Sayangnya ini hanya jebakan karena pecahan dari energi mental Lindong menyerang Lin Chen. Pertarungan berakhir dengan teknik Bor Keong membuat Lin Chen terpaksa untuk menyerah. Di sisi lain, Lin Chen yang cukup terkesan dengan bakat luar biasa dari kelan cabang akhirnya sepakat untuk mengajak Lindong ikut serta dalam ekspedisinya ke makam kuno. Singkat cerita, keesokan harinya Lindong pun berangkat dengan mengajak Si Oien ikut serta dalam rombongan kelan utama ke makam kuno. Di tengah perjalanan, ia melihat banyak mayat-mayat yang berserakan ulah dari para bandit. Lin Chen juga menjelaskan kalau sekarang mereka telah memasuki pegunungan Tianyan. Sehingga ia menyuruh semuanya agar tetap waspada karena mulai dari sini perjalanan pasti akan menjadi semakin berbahaya. Di malam harinya, mereka memutuskan untuk berkemah di tengah hutan. Diperlihatkan Lindong yang masih terjaga karena ingin terus waspada. Berbeda dengan Lin Chen yang sudah tertidur pulas. Linker lalu menghampiri Lindong dan menjelaskan bahwa di luar makam kuno terdapat sebuah segel yang sangat kuat yang hanya bisa dibuka dengan menggabungkan setidaknya empat kekuatan spiritual tingkat ketiga. Ia menambahkan bahwa kita saja masih belum cukup. Sehingga diputuhkan seseorang dari klannya yang akan segera menyusul yang bernama Lin Langtian. Seketika ekspresi Lindong pun langsung berubah karena Lin Langtian adalah orang yang dulu pernah mengalahkan ayahnya. Di tengah obrolannya, mereka merasakan kalau ada orang yang sedang mengawasi mereka. Dan benar saja, di balik pepohonan yang gelap muncul sekelompok bandit yang mereka bicarakan di perjalanan tadi siang. Bandit-bandit itu telah mengepung mereka yang diketahui oleh seorang pria bernama Song Dao. Tanpa membuang waktu, Linker pun segera bertindak dengan santainya menghabisi satu persatu dari bandit tersebut. Sementara Lindong dengan berani menantang si ketua bandit untuk bertarung satu lawan satu. Song Dao pun melancarkan serangan dengan teknik yang ia sebut tinju harimau penghancur. Sedangkan Lindong segera merapalkan tekniknya yaitu gerbang ajaib level keempat. Pertarungan singkat itu akhirnya dapat Lindong menangkan. Linchen yang baru bangun sangat panik saat tahu kalau mereka baru saja diserang. Mendengar ceritanya dari Linker, ia tak percaya kalau Lindong lah yang telah mengalahkan ketua dari para bandit itu sendirian. Mengingat statusnya yang hanya dari klan cabang. Namun Linker mengatakan bahwa kekuatan seseorang tidak bisa dinilai dari tingkatan klannya saja. Di pertarungan sebelumnya, Lindong sudah menunjukkan belas kasihannya karena kalau tidak, Linchen pasti sudah almarhum. Keesokan harinya, mereka telah sampai di depan makam kuno. Namun mereka tak bisa langsung masuk karena di luar masih ada segel yang sangat kuat. Linker lalu mengajak mereka ke kem perkumpulan para perwakilan dari berbagai klan besar yang berpartisipasi dan ikut bersaing dalam rangka mencari harta karun di makam kuno. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, diperlukan empat kekuatan spiritual tingkat tinggi untuk bisa membuka segel di jalur masuk makam kuno. Untuk itulah dibutuhkan pemimpin dari setiap perwakilan klan yang salah satunya adalah Lin Langtian. Dan setelah menunggu cukup lama, akhirnya tibalah Lin Langtian dengan menunggangi burung Phoenix-nya. Tak lama setelah itu nampak kilatan petir yang ternyata adalah perwakilan dari klan Wang yang bernama Wang Yan. Dilanjutkan dengan hadirnya perwakilan dari klan Hin yang bernama Hin Si. Terakhir datang seorang gadis bunga teratai bernama Hingsu yang menjadi satu-satunya perwakilan yang datang sendirian. Lin Dong yang merasakan aura hebat dari keempat orang dihadapannya benar-benar terkesan dan merasa kalau dirinya masih belum ada apa-apanya. Setelah semuanya berkumpul, mereka berempat pun secara bergantian menyerang segel penghalang makam kuno tersebut dan berhasil menghancurkannya. Sesaat setelah jalan menuju makam kuno terbuka tanpa membuang-buang waktu, mereka pun segera bergegas masuk untuk berlomba-lomba menemukan harta karun di sana. Lanjut ke bagian 7. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!